Pencarian pesawat Sriwijaya Air SC182 Rote Jakarta Pontianak yang jatuh di sekitar Pulau Laki Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 secara perlahan mulai menemukan titik temunya. Dalam pencarian di hari kedua, personel TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut menemukan sejumlah barang bukti yang kuat tugaan berhubungan dengan jatuhnya Sriwijaya Air. Diketahui pesawat ini mengangkut penumpang sebanyak 56 penumpang, terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sejumlah personel dari berbagai instansi lembaga bersama-sama menggelar operasi gabungan untuk mencari jenasa dan puing-puing bagian pesawat. Pada pencarian ini, personel TNI Angkatan Udara menemukan tumpahan minyak yang diduga berasal dari Sriwijaya Air di sekitar selatan Pulau Laki. Dugaan tumpahan minyak ini berasal dari adanya perubahan warna air pada permukaan laut. Kami bisa melihat adanya anomali perubahan atau kontras warna permukaan laut. Saya berasumsi bahwa itu adalah tumpahan minyak. Pujar asisten operasi kepala staf Angkatan Udara, Mersekal Muda TNI Henry Alfiyandi, usai memantau lewat udara sebagaimana dikutip dari antaranyus.com pada Minggu 10 Januari 2021. Dalam pencarian itu, pihaknya juga menemukan banyak serpihan yang meyakini jika serpihan itu bukan berasal dari sampah. Di lokasi berbeda, Korps Pasukan Khas atau Kopaska TNI AL telah menemukan serpihan yang berasal dari pesawat Sriwijaya Air. Anggota penyelam Kopaska, Mayor Laut Edy Tirta Yasa mengatakan kondisi Sriwijaya Air ditemukan hancur berkeping-keping. Sementara itu, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka TNI AL juga menemukan serpihan tubuh pesawat, serpihan mesin, dan hidrolik kabin penumpang di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Salah satu serpihan yang ditemukan juga berupa pelat besi berukuran panjang sekitar 3 meter. Serpihan ini ditemukan tim penyelam di kedalaman 16 meter.